Waktu itu masuk banyak Banyak diketawakan Kamu jualan apa sih Jualan bubur sepi itu kan itu Makanan orang sakit katanya Biarlah saya diketawakan orang Tapi yang penting Cita-cita saya Masakan saya harus laku Ya anda Ambil hati dengan adanya omongan seperti itu Bersemangat bekerjalah Kalian jangan sampai putus asa Apapun badai yang menerapa kalian Apapun tantangan yang dihadapi Janganlah Sampai kalian berputus asa di tengah jalan Jadilah kalian pemenang Jangan sekali-kali jadi pecundang Terima kasih Ayo rek Jagongan karu caci Isoh hahihi Oleh inspirasi Utang dipikir keri Jangan konco-konco Bareng-bareng rumo no Bimbang kowa-kowa Ayo jagongan bareng Jagongan Surabaya Halo rek Ketemu penenggung di jagongan Surabaya Jagongan karu cacae are Surabaya Sekarang saya mau jagongan Atau ngobrol Dengan Bapak yang Dulu aslinya Ini dari Jawa Barat Tepatnya orang Tasik Biasanya orang Tasik Kalau merantau Mereka ini memang Jual Barang Dagangannya Alat-alat rumah tangga Keliling dari kampung ke kampung Yang terkenal dengan Abang Kredit Jadi ini Surabaya Bang Kredit itu rata-rata Mesti orang Tasik Orang Jawa Barat Saya masih Ingat betul Dan mereka Menjual barangannya Di Pekul Di Pekul Yang satu Bagian nyadet Setelah merantau di Surabaya Mereka penuh dengan Suatu perjuangan yang luar biasa Merintis dari bawah Yang mana Nanti kita akan Ngobrol Kita akan diskusi Kita akan jagungan Mengulas tuntas Siapa mereka ini Mereka ini adalah Bapak Elias Gimana Pak Elias Sehat Alhamdulillah Pak Sehat sampai sekarang Sehat ya Tidak kurang sesuatu Apapun Ya Pak Elias Ya Coba ceritakan Bapak kan Aslinya orang Tasik Jawa Barat ya Oh iya Tasik Malaya ya Tasik Malaya Jawa Barat Semenjak masuk Surabaya Tahun berapa Dan waktu itu Bapak Kerja apa Di Surabaya Terima kasih Pak Memang saya Waktu itu Ketika saya Masih pujangan Masuk Surabaya Tahun 85 85 Tahun 85 Dan saya ikut Jualan sama orang Dan waktu itu Rame-ramenya Yang istilah Abang kredit Mengutangkan Dengan bayar harian Nah waktu itu Saya sekitar Mungkin lama Sekitar 10 tahunan 10 tahun ya Saya ambil barang dari orang lain Tepatnya dari orang Cina Nah Akhir tahun Saya lunas hutang Tapi saya tidak punya apa-apa Setiap tahun Saya lunas hutang Tapi saya tidak punya apa-apa Sampai berjalan bertahun-tahun Bertahun-tahun gitu Ya ketika itu Berakhir dengan adanya Krisponiter Nah waktu itu Tukang kredit Tahun berapa itu Tidak mampu lagi Untuk menjual barangnya Krisponiter itu tahun berapa 7-8 8-7 apa 7-8 8-7-8 ya 8-7-8 9-8 Ya waktu itu Saya otomatis Tidak bisa lagi Jual barangnya Apalagi sebelumnya Sudah hanya Saya ikut numpang Makan Sehari-hari saja Tidak ada istilah Labanya Atau untungnya Nah ketika itu Saya Mungkin bisa dikatakan Putus asa Waktu itu Saya pernah Sempat pulang Ke tempat asal Dan disitu Cari kerjaan juga Ya ikut juga Sama orang di pasar Sekira-kira Dapat 2 tahunan lah Saya jual Barang jadi Seperti baju Celana Cuma disitu mungkin Belum jodoh Saya masuk Surabaya lagi Kembali lagi Kembali lagi Ke kredit lagi Dapat 2 tahun Ya waktu itu Memang Karena Tidak punya kerjaan Walaupun pahit Waktu itu saya kerjakan Tapi ternyata Akhirnya Seperti tadi Gitu Tidak ada untungnya Nah ketika itu Waktu itu Saya sempat Memilih Memutuskan Saya pulang lagi Ke Bandung Sampai Ada orang-orang Yang mengimingkan Sama saya Ayo kalau kamu Sudah punya kerjaan Waktu itu Banyak LML LML Yang datang Nawari saya Jadi saya Tergiur dengan Ajakan itu Karena saya Nganggur Saya ikut-ikutan Ikut mereka Nah diiming-iming Dapat ini Dapat ini Saya tidak tertarik Cuma saya Sudahlah saya ikut Nah sampai saya Nginap Bermalam-malam Di tempat dia Ya akhirnya Saya Banyak dikutuk Sama rumah tangga Sama ibu rumah tangga Kamu kerja apa sih Malam-malam pergi Karua-karua Nggak saya Cari pengalaman aja Karena saya Nganggur Nggak punya kerjaan Ketimbang saya Timbang ada di rumah Nggak punya kerjaan Enak saya keluar Cari pengalaman lah Gitu istilahnya Nah waktu itu Saya Kan Pernah Ikut CNA Oh iya Disitu Nah tapi ternyata Disitu nggak ada apa-apa Nggak dapat apa-apa Ya cuma yang ada Waktu itu Misalnya isi kantong Saya habis lah Jadi otomatis Saya nggak punya apa-apa Nah habis itu Saya nganggur lagi Saya Masuk lagi Surabaya Keberapa kalinya gitu Ikut lagi jualan Kredit seperti tadi Ternyata gagal lagi Mungkin dapat satu tahunan Waktu itu Saya memilih Memutuskan Pindah ke Bogor Karena disitu Saya punya saudara Tukang kredit juga Nah dapat dua tahun disitu Ya memang Karena modalnya Hanya kuliburuh Jadi akhir tahun Pertama Ambil barang Akhir tahun lunas Nggak ada lebihnya Jadi Nggak ada buat saya Pak Jadi Saya kembali lagi Ke Surabaya Dengan Hati yang nihil gitu Dengan keadaan Cumpang-camping Ya masuk lagi Surabaya Nah waktu itu Pernah saya Ada punya pengalaman Di CNI Waktu itu Pak Jadi saya Hampir putus asa Waktu itu Padahal orang kan Nggak diperbolehkan Untuk berputus asa Jadi ada istilah Kalau orang-orang Mengatakan Nasi sudah menjadi bubur Nggak bisa dipasak lagi Nggak bisa dimakan lagi Nah saya Punya pengalaman Sedikit disitu Nah kalau memang ada Kata-kata orang Seperti itu Itu jangan diambil hati Katanya Nasi sudah menjadi bubur Nggak bisa dimakan Tinggal kamu cari Bumbu yang enak Cari bumbu yang tepat Nah saya waktu itu Mikir Pak Bagaimana caranya Nasi yang sudah menjadi bubur Itu supaya bisa dijual Saya punya perpikir Seperti itu Nah waktu itu saya Milih-milih Jadi Mencicipi makanan-makanan orang Ya seperti makanan orang Jajanan orang Dibeli Saya icipi Jajanan-jajanan yang kira-kira Saya cicipi Terus saya padukan Ini bumbunya apa Ini bumbunya apa Ini bumbunya apa Saya padukan gitu Terus saya racik sendiri Saya masak sendiri Saya terapkan Di bubur itu Pak Saya diterapkan disitu Karena saya tadi Pernah mendengar Ada kata-kata Nasi telah menjadi bubur Nggak ada gunanya lagi Padahal waktu itu Saya dapat pengalaman Kamu jangan putus asa Nasi sudah menjadi bubur itu Kamu tinggal Ambil Bumbu yang tepat Kamu tinggal racik Bumbu yang tepat Insya Allah Kamu bisa jual Ya disitu Pak Alhamdulillah sampai sekarang Memang pertama kali Saya jualan Di Surabaya ini Banyak ketawakan orang Saya pernah Waktu awal-awal jualan Dari rumah Dorong Sampai Tempat tinggal saya Kan tepatnya di Pandegeling Kampung Malang Wetan Gang 2 Waktu itu Saya keluar pagi Dorong Pakai dorongan roda Sampai Tugu Palawan Pasar Turi Keliling Sampai pulang Hampir Maghrib Ketika itu ya Memang sedih Pak Sedih Tapi ya Alhamdulillah Sekarang Bisa ada Ada manfaatnya Ada istilah Ada hasil dari Lebih kelebihan Dari hari-hari biasa Memang cuma itu Pengalaman saya Pak Yang saya jalani Di perjalanan Ya Setelah beralih Jual bubur ayam Memang Di Surabaya itu Pada saat itu Orang Tidak seberapa Mengenal bubur ayam Iya Yang mengenal adalah Bubur Madura Betul Pak Bubur Madura itu Yang dikasih gula Apucuru itu Ada Yang coklat Ada putih Ada Ada hitam Itu bubur Madura Memang Kalau bubur ayam itu Yang terkenal di Jawa Barat Sama di Jakarta ya Memang waktu itu Memang saya diketawakan Sama orang-orang Buat apa Kamu jualan makanan Orang sakit Ketanya gitu Dibilangnya jualan orang sakit Itu biasanya Orang-orang pasar Yang ngomong gitu Nah tapi Alhamdulillah Sampai sekarang Orang pasar pun Mulai mengenal gitu Bubur saya Awal mula Menjual bubur ayam Itu kan pakai Rombong Pakai dorongan Pakai dorongan Terus Modalnya dari mana Ya itu Saya nabung Sedikit demi sedikit Pak Modal saya sendiri Nabung sedikit demi sedikit Bisa Beli beras Satu kilo Dua kilo Saya pasak langsung Saya dorong langsung Jual langsung Hasilnya dikumpulkan Untuk beli alat-alat Rombong Memperbaiki rombong Dan Ya dari Hasil sedikit demi sedikit Yang saya tabung itu Bisa saya berpindah Dari rombong Seperti tadi Ke rombong yang nomor dua Jadi ada peningkatan Ada peningkatan Sehari pada saat Awal jualan Dan pertama kali Keliling bubur itu Itu menghabiskan Berapa kilo Teras Ya itu waktu Awal-awal mula Saya pertama Masak itu Pak Satu kilo setengah Jadi satu Satu kilo setengah Saya Di panci kecil Dan ketika Sudah Matang Saya Bawa untuk Dorong Untuk jualan Dari Keluar dari rumah Tepatnya Kampung Malang Wetan Gang 2 Pagi-pagi Menuju Perjalanan Maksud saya Cari pelanggan Berjalan Ke arah Pasar Turi Pasar Turi Tugu Palawan Nah sampai sore Di situ Tidak ada yang kenal Akhirnya Saya pulang Nihil Mungkin Satu dua Di perjalanan Ada yang Masuk Mungkin penasaran Apa itu Yang dijual Ternyata Bubur ayam Waktu itu Saya Tidak sampai Lima mangkok Mungkin di situ Di bawah lima mangkok Saya dapat Waktu itu Nah Saya Mungkin Satu sampai tiga hari Menjalani jalan itu Ya besok harinya Saya pindah jalan lagi Ke kampung yang lain Nah Karena waktu Masih belum dikenal Ternyata ya Banyak orang Seperti tadi Bubur Makanan Orang sakit Kok dijual Ya tapi Saya Tidak mengambil hati Tidak diambil hati Tidak apa-apalah Yang penting Saya bisa bekerja Apapun yang bisa kerjakan Saya kerjakan Apapun Tantangan Dan dintangannya Tapi Saya bercita-cita Seperti tadi Ada Papatah Mengatakan Jangan Sampai Kamu Berputus asa Di tengah perjalanan Kamu Harus Jadi pemenang Dan kamu Jangan Sampai Jadi Pecundang Katanya Seperti itu Nah saya Mengolah ucapan itu Sampai dimana Agar saya bisa maju Agar saya bisa berjalan Agar bisa saya hidup Menghidupi rumah tangga Ya akhirnya Alhamdulillah Pak Sedikit demi sedikit Jualan saya itu Mulai dikenal orang Tapi dengan waktu yang lama Tidak Satu tahun Dua tahun Sejak itu Saya tahun sekitar Pertama kali jualan Tahun 2004 Sampai sekarang itu mungkin Hampir 20 Berapa ya 20 tahun Hampir 20 tahunan Nah jadi Hanya Ya ada Beransur gitu Ada peningkatan Dari tahap pertama Kedua Sampai sekarang itu Mungkin ya Waktu saya jualan Di Jalan Jawa Mungkin disitu Saya agak 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 dikenal orang Gitu Waktu itu Sampai sehari Kira-kira Itu kalau Hari minggu Hari sabtu dan minggu Itu Bisa mencapai Di atas 400 kursi Disitu Pak Sebelum Mencapai 400 kursi Kita break dulu Nanti kita lanjut Perjalanan Daripada Pak Elias Kita akan coba Sudah lama Setelah pandemi Tidak pernah mencoba Yang namanya Bubur ayam Spensi Yang mana Bang Salim Yang punya Produk Bubur ayam Spensi ini Yang ada di Jalan Jawa Sekarang ini Sudah mulai jualan lagi Dan kita akan Makan kembali Lupa Itu kecap asin Biasanya harus pakai kecap asin Itu kecap asin Mesti kita ada Karena asin Kalau kurang Merica ada mericanya Tapi kita coba dulu Ini ada Ada artinya Campurannya Enak Buburnya Kurih Nyaman Nasinya juga cukup Enak Bericanya juga cukup Bericanya juga cukup Perang komprik Kalau belum ada kerupuknya Kalau mau Tambahkan ikan Ini adalah Sate Kikil Tidak ada sate kikil Tidak ada sate kikil Tidak ada sate kikil Kalau tidak ada sate kikil Ada namanya Sate telur puyuk Enak ya Ayo Kalau pagi Habis olahraga Jogging Gwes Atau olahraga apa saja Jam 6 Sudah buka Bubur ayam Spanjik Jalan Jawa Bang Salim Tepatnya Jalan Raya Gumbeng Tepatnya Jalan Raya Gumbeng Yang sekarang ini Nomor 66 Nomor 66 Coba Mari pak Kalau Mau Sarapan Untuk pagi-pagi Saya Kebetulan Punya menu sendiri Namanya Bubur ayam Spansik Yang saya kasih nama Karena disitu Ada SMP 6 Anak-anak Bilangnya Bubur ayam Spansik Nah makanya Saya ikut Memakai nama mereka Ikut memakai nama Anak-anak Spansik Dan ikut memakai nama Anak-anak Gaul Padahal itu Bukan saya Yang Bukan saya yang Ngasih nama Ya karena itu Silakan bagi Siapa saja Yang berminat Untuk sarapan pagi Silakan Bersarapan Di tempat kami Terima kasih Maka Bismillahirrahmanirrahim Kita tuntaskan Ngobrol dengan Pak Elias Yang sekarang ini Belionya Sudah Cukup terkenal Bubur ayam Yang namanya Yaitu Spansik Nah Tetapi sebelum Kesana Kita Pak Elias Tadi kan awal-awalnya Memasak Bubur Dengan Beras Satu kilo setengah ya Satu kilo setengah itu Kalau jadi Bubur itu Kira-kira berapa mangkok Itu kalau dari Satu kilonya itu Kurang lebih Jadi 20 mangkok 20 mangkok Kalau satu setengah Berarti ya sekitar 30 mangkok 30 mangkok Kalau awalnya Cuma Laku Lima mangkok Sisanya berarti kan terbuang Gimana Memang disitulah Perjuangan Gitu ya Itu sampai Berapa tahun ya Seperti itu Ya kurang lebih Dua tahunan lebih Lah disitu Jadi Jatuh bangun Jatuh bangunnya Disitu memang Banyak pasakan Yang terlalu banyak Dibuang Tapi Tapi saya Tidak Tidak putus asa Tidak boleh Untuk putus asa Gitu Kata orang itu Awalnya Keliling dari Tugu Palawan Dari Pandegiling Ke Tugu Palawan Kampung Malang Dan sekelilingnya Terus terakhir Nyoba di Jalan apa Yang sudah mulai Ada Kelihatan Hasilnya Nah Waktu itu Saya Entah berapa Entah Berapa bulan Waktu itu Saya nyoba Dari Rumah Nyebrang Ke Pasar Puteran Gitu Nah Untuk di Pasar Puteran Karena disitu Pasar mungkin Ya Kelasnya Agak di bawah Gitu ya Maaf ya Sebelum terbakar Jadi waktu itu Memang saya Waktu itu Masuk Banyak Banyak diketawakan Kamu jualan apa sih Jualan bubur Sepetukan itu Makanan orang sakit Katanya Biarlah saya Diketawakan orang Tapi Yang penting Cita-cita saya Masakan saya Harus laku Gitu jawab saya Yang Anda Ambil hati Dengan adanya Omongan seperti itu Habis dari Ke Puteran Masih Mendapat Cemo Seperti itu Masih ada Cemo Terus geser lagi Kampung mana Dari Pasar Puteran Saya geser Ke Sebelah Timurnya Disitu dulu Ada pasar ikan Di jalan Irian 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 Waktu itu Masih ada pasar ikan Ikan hias Ikan hias Di pinggir jalan Ikan hias Nah saya masuk disitu Mungkin Disitu ada satu dua Karena mungkin Pengunjungnya Bukan Bukan Pribumi Mungkin dari luar kota Apa dari mana Nah saya Disitu Menyisipkan diri Pamit sama petugas Saya ikut mangrok disitu Ya berapa menit lah Mungkin Sepuluh menit Atau seberapa jam Karena waktu itu Banyak pengunjung yang datang Untuk mencari ikan hias Nah disitu Ada mungkin Bisa lihat Ada yang jualan Seperti itu Jadi mungkin Yang makan itu Bukan Pribumi Kayaknya gitu Pengunjung Untuk niatnya Beli ikan hias Ketika dia mampir Makan Masakan saya Ya mungkin Bukan hanya Hari itu pak Besoknya datang lagi Besoknya datang lagi Orang itu Ketagihan Mungkin ketagihan Nah Lama-lama disitu Mungkin Dari Pasakan saya Tadi Cuma Satu kilo setengah Ya disitu Saya Bisa sampai Tiga kilo Pak disitu Tiga kilo ya Sampai tiga kilo Habis Habis disitu Saya sendirian Nah waktu itu Karena mungkin Banyak Pengunjung Pengunjung Atau pelanggan Yang datang Sedangkan Tepatnya Sempit disitu Jadi saya Waktu itu Dapat teguran Dari Pasat Kamu Datang kesini Tanpa pamit Katanya Kok pulangnya Gondol duit Aduh Saya gimana Sama-sama penjual Iya Sama-sama penjual Dan juga Petugas juga Mungkin Satpam Ata Gimana Nah Saya gak enak Waktu itu Kok saya Dapat teguran Seperti itu Nah Karena disitu Mungkin sempit Jadi saya Memenuhi Lokasi itu Nah besok harinya Saya geser lagi Jadi Gak diteruskan Dijualan Di tempat itu Jadi geser saya lagi Untuk menuju ke Lokasi jalan Jawa Utara Iya ke Sebelah utara Nah disitu Kalau hari-hari Biasa Tetap saya Jualan di Jalan Irian Barat Iya Nah Kalau hari Sabtu dan Minggu Mungkin disitu Karena Penuh Penuh Iya Jualan ikan Orang jualan ikan Dan juga pengunjungnya banyak Nah saya Gak bisa masuk disitu Jadi Untuk dua hari Saya geser ke jalan Raya Gubang Tepatnya Di Setopan itu Oh Setopan Di Kuman itu ya Di Kuman Disitu dulu Ada rumah kosong Saya Ya Menempati tempat itu Disitu ada Penjaga rumah Dulu Saya Mohon pamit Sama penjaga rumah Saya ikut Numpang disitu Ya katanya Gak apa-apa Gitu Bilangnya Nah saya Bisa buka disitu Tau berapa Bulan disitu Memang Banyak Kelihatan Ada orang Mampir Disitu Nah disitu Mulai Ada satu dua Orang mengenal lagi Ya Gak tau Pelanggan yang kemarin Atau Bukan saya Gak tau Karena disitu Pinggir jalan Disitu ada Yang jualan Nah disitu Mulai kelihatan Banyak yang Lampir disitu Ada juga Termasuk pengunjung Yang lama Termasuk pengunjung Yang lama Dari Irian Barco Kamu jalan disini Sekarang Iya pak Karena disana penuh Saya gak bisa masuk Jadi terpaksa Saya cari tempat Yang kosong Nah mungkin Disitu Dapat Berapa bulan Mungkin Tahunan disitu Ada pak Karena disitu Perapatan Sudah mulai Orang pada masuk Rame Parkirnya juga Di jalan Akhirnya datang Petugas pak Dari apa Dari Lalu lintas Iya dari Lalu lintas Dari Satpro PP Gimana Saya ini Menghadapinya Aduh pak Gimana Kamu jualan disini Apa disini Siapa yang Ngasih izin Saya gak ada Yang ngasih izin pak Saya sendiri Ijinnya Nah sekarang Kamu udah boleh Jualan disitu Cari tempat Yang lain Gitu Ya Gimana lagi pak Saya jualan Gak punya tempat Besoknya Ya saya jualan disitu lagi pak Walaupun Kejar-kejaran Dengan Dableg aja ya Iya Saya double Dableg Cuma saya Gak melawan Ketika Petugas datang Kamu harus minggir Kamu harus pindah Saya pindah pak Saya gak Gak melawan Tapi banyak Teman-teman juga Gitu Yang berani melawan pak Tapi ya akhirnya Digusur dia Tapi saya Enggak seperti itu Gitu Ketika dia disingkir Ketika saya disingkiran Ya nyingkirlah Ketika petugas Mundur Saya maju lagi Mohon maaf pak ya Saya maju lagi Disitu Pak Elias Kan sudah mulai Banyak Pelanggannya Semenjak Menempati Jalan Irian Barat Iya Dari satu orang Ke orang lain Ke orang lain Akhirnya Pak Elias mendapat Contoh pelanggan Banyak Sampai pindah Ke Rayanggubeng Apa sih Dimana Para Pembeli Atau langganan Ini Yang dirasakan Makan Dubur Pak Elias Katanya pelanggan Seperti apa Memang Itu Berpriasi Memang Ada yang mengatakan Saya baru pertama kali Makanan Bubur Seperti ini Bubur ayam Seperti ini Memang dulu Saya tidak kenal Masakan seperti ini Tapi kok Saya lihat orang Banyak yang mampir Katanya Itu pasti enak Katanya Makanya saya Ketarik dengan Lihat banyak orang Yang mampir Katanya seperti itu Nah ya Alhamdulillah dengan Adanya seperti itu Bisa Dari mulut ke mulut Karena saya Tidak bisa Mengadakan komunikasi Dengan orang lain Ya dengan Seperti itulah Saya mengembangkan Pasaran saya Dengan Mulut ke mulut Dari mulut ke mulut Dari pelanggan tadi Setelah dari layang Gubeng Itu kan Sudah Mulai Diusik Sama Yang namanya Satol PP Namanya Polisi Lalu Lintas Atau mungkin Dengan aparat yang lainnya Terus geser kemana? Nah waktu itu Saya besok harinya Pindah Pak Ya memang Tidak jauh dari situ Tidak jauh dari situ Iya dari situ Disitu kan banyak Tukang parkir Saya pamit Sama tukang parkir Coba saya ikut Jualannya Sama kamu Kamu geser Bagi-bagi tempat Untuk mobilan kendaraan Saya ikut Untuk satu rombong Sudah apa-apa Katanya Tukang parkirnya Karena sudah melihat Banyak yang datang Dia kan juga diuntungkan Jadi dia Sudah apa-apa Saya nunut parkirnya Sudah apa-apa Nanti walaupun Saya bar Sama kamu Sudah apa-apa Yang penting Saya bisa jualan Yang penting Saya ikut parkirnya Aja Waktu itu Saya nyeberang Ke sebelahnya Jadi Dari arah jalan itu Kedepan Disitu ada Sanado dulu Disitu saya Bertempat tinggal Dan Buka jualan saya Jalan Jawa itu ya Jalan Raya Gubeng Pas dulu ada Sanado Motor besar Disitu dulu Disitu Karena Disitu Pas tikungan Disitu ya Makanya Sudah kelihatan Banyak orang mampir Maka datanglah Petugas Pak Polisi Mengingatkan Pak Maaf Ini kan Sampean Tau ini tikungan Ya bagaimana Kalau banyak Kendaraan yang Nyeropet Katanya Ya memang Pak Saya Salah Ya juga Tapi bagaimana lagi Pak Saya tidak punya tempat Nah Jadi sekarang Kamu harus Memaksakan Yang penting Silahkan jualan Cuma Jangan di tempat ini Karena ini Membahayakan Katanya Nah Waktu itu Besoknya Saya pindah Bergeser Kemaju Lali Di area Jalan Jadi Ketempat Rumah Yang lain Saya Permisi Ke pemilik rumah Ya waktu itu Kebetulan RT Ibu RT Saya Saya mohon pamit Pak Bagaimana Kalau saya ikut Jualan pagi-pagi Sebentar disini Oh katanya Dapat apa-apa Yang penting Bersih aja Gitu Jadi kalau Cuma itu Pak syaratnya Saya Insya Allah Sanggup Gitu Nah Sampai berapa Berapa bulan Disitu Ya bisa Jualan Ya Pelanggan Itu Tambah Banyak Disitu Tambah Antri Banyak Kalau pagi Tambah Antri Gitu Bahkan Yang satu Belum Dilayani Yang lainnya Sudah Nepuk Punggung Gitu Gimana ya Waktu itu Saya Sempat Menyiapkan Antrian Nomor antrian Tapi ya Saya sendiri Kewalahan Waktu itu Oh sudah pakai Nomor antrian Ya Nah Karena waktunya Disitu Cuma sebentar Dari pagi Sampai Jam 9 Sudah mulai Rame Saya ambil Waktu yang Waxi kosongnya Disitu Nah Karena Sudah siang Sudah banyak Kendaraan yang rame Saya Sudah bisa Jualan lagi Disitu Nah Ketika saya Kesiangan Pak Datanglah Petugas Yang mengingkatkan Saya Pak Sekarang Gimana Kamu sudah Tidak boleh Jualan lagi Disini Karena ini Bukan tempat Jualan Katanya Geser lagi Saya Sempat berpikir Panjang Disitu Bagaimana Caranya Ini Saya Kepingin Punya Tempat Kok Ini Bukan Tempat Saya Yang Bukan Tempat Saya Gimana Caranya Saya Geser Ketempat Lain Ada Perlapatan Disitu Kan Nah Saya Masuk Ke Arah Jalan Jawa Waktu Itu Jalan Jawa Yang Sekarang Ditempati Pomp Bensin Itu Yang Dari Arah Barat Jalan Jawa Yang Dari Arah Barat Mungkin Mungkin Dua Tahun Ada Ya Disitu Saya Bisa Buka Dengan Agak Bebas Sedikit Karena Disitu Agak Kedalam Gitu Ya Tidak Terlalu Mengganggu Jalan Dan Pelanggan Sudah Banyak Sekali Mulai Banyak Pelanggan Makanya Di Jalan Itulah Saya Dapat Julukan Anak Anak Dari Anak Abang Bumbur Sepen Jadi Yang Menjuluki Nama Bubur Ayam Sepen Itu Anak Anak Sekolah Anak 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 Kuliahan Jadi Mereka Itu Memanggil Saya Itu Dengan Julukan Bubur Ayam Sepen Nah Disitulah Mungkin Disitu Agak Lama Agak Bertahun Tahun Dan Disitu Pas Waktu Itu Ragi Rame Rame Film Apa Namanya Itu Sinetron Haji Sulam Naik Haji Haji Sulam Naik Haji Namanya Itu Haji Sulam Naik Bubur Ayam Haji Tukang Bubur Ayam Naik Haji Haji Sulam Habis Itu Saya Sama Anak Anak Dipanggil Haji Sulam Haji Haji Sulam Tolong Bikinkan Bubur Maaf Saya Bukan Haji Sulam Kalau Haji Sulam Itu Yang Ada Di Sinetron Mudah Saya Bisa Naik Haji Cuma Gitu Bikin Bikin Waktu Itu Sudah Pak Kasih Sepanduk Aja Kasih Nama Katanya Nah Waktu Itu Saya Disuruh Bikin Sepanduk Sama Anak Anak Maka Saya Bikin Sepanduk Tapi Bukan Haji Sulam Makanya Saya Bikin Aja Jadi Bubur Ayam Bang Salim Jalan Jawa Sejak Itulah Sampai Sekarang Saya Dipanggil Bang Salim Bang Salim Pak Elias Atau Bang Salim Ya Sekarang Sudah Punya Tempat Sendiri Sekarang Belum Artinya Nyewa Secara Resmi Nah Kalau Memang Resmi Belum Cuma Saya Ikut Numpang Disitu Namanya Apa Ya Food Lokal Buka Buka Makanan Disitu Dulu Nah Saya Ikut Numpang Disitu Dan Dia juga Memberikan Tawaran Dibangun Tempat Tempat Kota Kota Untuk Perjualan Dibuka Pujasera Tapi Tolong Ini Caranya Gimana Caranya Ini Ya Kalau Memang Mau Bulanan Silahkan Bulanan Kalau Memang Tahunan Silahkan Tahunan Ya Memang Saya Tidak Punya Pilihan Harus Masuk Disitu Nah Tidak Apalah Saya Ikut Ya Ikut Masuk Disitu Jadi Ikut Berjualan Di Food Lokal Waktu Itu Masih Rame Dan Disitu Dulu Yang Dominannya Adalah Eskrim Eskrim Waktu Itu Sebelum COVID-19 Sebelum Itu Memang Tempat Itu Masih Agak Rame Masih Rame Jadi Saya Ikut Masuk Disitu Pas Masuk Disitu Saya Persis Kena Badai COVID-19 Baru Pertama Kali Masuk Itu Masuk Itu Saya Bulan 10 Terus Badainya Sekira-kira Bulan 12 Jadi Tidak Lama Nah Waktu Itu Saya Memang Agak Kesulitan Juga Tapi Tidak Seberapa Karena Jauh Bergeser Jadi Waktu Itu Tempat Masuk Di Tempat Lokal Nah Dapat Beberapa Hari Memang Karena Tadinya Belum Terjadi COVID-19 Memang Itu Pelanggan Mulai Satu Dua Ada Yang Tahu Nah Pertama Saya Buka Di Luar Supaya Pelanggan Bisa Kelihatan Supaya Bisa Tahu Nah Akhir Akhir Saya Masuk Kedalam Nah Pas Disitu Mungkin Sudah Agak Rame Waktu Itu Karena Belum COVID-19 Nah Ketika Saya Sudah Masuk Terjadilah COVID-19 Makanya Disitu Tadinya Saya Mau Bangun Tumplek Lagi Pak Disitu Tumplek Lagi Gitu Sampai Sampai Ya Mungkin Bisa Dikatakan Tumplek Dengan Dandang Tapi Kan Sekarang Sudah Mulai Bangkit Lagi Ya Sekarang Alhamdulillah Satu Persatu Mulai Ada Lagi Tempatnya Masih Tetap Di Food Local Itu Berapa Sewanya Disitu Perbulan Atau Pertahun Disitu Memang Bervariasi Ada yang Bayar Bulanan Ada yang Bayar Tahunan Kalau Bang Salim Kalau Saya Memang Ngambil Yang Tahunan Berapa Setahun Jadi Untuk Sewa Pertahun Itu Adalah 60 Juta Pertahun Rame Rame Mana Pada Saat Di Jalanan Sama Sudah Lembati Tempat Yang Resminya Ya Kalau Memang Waktu dulu Sebelum Pindah Tempat Memang Jauh Lebih Rame Dulu Pak Sudah Mulai Pindah Ketempat Itu Sebelumnya Kan Belum Ada COVID Disitu Mulai Orang Satu Sudah Pada Tahu Sampai Ngantri Ke Belakang Ke Jalan Belum Dua Bulan Terjadi Disitu Karena Terjadi Badai COVID Akhirnya Sama Sekali Gak Ada Karena Mereka Takut Keluar Semuanya Gak Ada Yang Masuk Dan Karena Itu Ada Undang Tutup Bukanya Jam Berapa Jadi Orang Itu Pada Takut Saya Memang Disitu Waktu Ada Yang Bantu Kerja Di Tempat Itu Saya Dua Orang Pembantu Masuk Kesitu Nah Waktu Sebelum Terjadi COVID Itu Masih Bisa Ikut Sama Saya Ketika Sudah Masuk Disitu Terjadi COVID Si Dua Pembantu Itu Saya Kasih Tawaran Kamu Boleh Ikut Sama Saya Tapi Kamu Tidak Digaji Atau Kamu Pilih Keluar Dari Sini Dan Kamu Pulang Secara Nihil Istilahnya Karena Tidak Bisa Gaji Nah Yang Sebagian Saya Keluarkan Yang Sebagian Sudahlah Ikut Bapak Aja Yang Penting Saya Titip Perut Gitu Silahkan Kalau Kamu Seperti Itu Ikut Saya Apapun Yang Terjadi Ya Dia Tetap Mau Ikut Berapa Orang Itu Ada Satu Orang Yang Sampai Sekarang Itu Dulunya Berapa Orang Dulunya Yang Ikut Di Warung Itu Ada Tiga Orang Tiga 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 Orang Lumayan Karena Sudah Terjadi Seperti Itu Makanya Saya Kasih Tawaran Yang Dua Orang Sudah Kamu Jualan Sendiri Mandiri Sendiri Kamu Sudah Bisa Masak Kamu Sudah Dewasa Dan Kamu Sudah Pisah Dan Jualan Sendiri Jadi Saya Lepas Dua Duanya Apa Yang Menjadi Kast Kast Bubur Spensik Bang Salim Ya Kalau Untuk Khas Bubur Ayam Itu Memang Kalau Orang Jawa Barat Memang Dominannya Bubur Ayam Sarapan Untuk Pagi Baik Sore Juga Karena Dia Mungkin Lidah Sunda Dominannya Lidah Sunda Jadi Kalau Untuk Pagi Pagi Kan Hangat Hangat Disana Kan Daerah Dingin Lain Lain Sama Disini Nah Karena Disana Memang Tukang Bubur Ayam Sudah Kalau Di Satu Kampung Ada Sepuluh Gang Bisa Jadi Satu Gang Itu Ada Dua Orang Yang Jualan Bubur Ayam Jadi Untuk Saya Ya Saya Mencoba Sebetulnya Di tempat Itu Masuk Kesini Tidak Boleh Masuk Kesini Tidak Boleh Itu Waktu Dulu Di tempat Saya Sendiri Di Tasik Malaya Ya Akhirnya Saya Milih Di tempat Bekasnya Jualan Kredit Tadi Tapi Waktu Itu Bang Salim Atau Pak Elias Sekarang Kan Sudah Mulai Dibuka Kelonggaran Pelanggan Sudah Pada Tahu Semuanya Nah Alhamdulillah Pak Sekarang Itu Bisa Jadi Ya Mungkin Kalau Dipersentasekan Mungkin Ya Setengahnya Sudah Mulai Tahu Semua Sudah Mulai Mereka Makan Bukur Ayam Pagi Biasa Lagi Nah Tapi Walaupun Seperti Itu Sebetulnya Tidak Jauh Pindah Lokasi Dari Jalan Jawa Yang Dulu Ke Jalan Jawa Yang Sekarang Pada Itu Sebetulnya Masih Jalan Jawa Cuma Itu Perapatan Tapi Dominion Itu Jalan Raya Gubeng 66 Karena Memang Pindah Tempat Itu Pengaruh Juga Walaupun Tidak Jauh Sampai Sampai Banyak Pelanggan Yang Banyak Terkecoh Banyak Terkecoh Dengan Orang Lain Gitu Ada Jual Bubur Ayam Lagi Ada Ada Juga Sebenarnya Pak Elias Atau Bang Salim Atau Lagi Bubur Ayam Spensik Ini Dikasih Pengumuman Nah Makanya Kita Ajak Bang Salim Atau Pak Elias Ini Podcast Di Tempat Saya Biar Para Pelanggan Yang Lama Tidak Terkecoh Bahwa Sekarang Ini Bubur Ayam Spensik Atau Bubur Ayam Bang Salim Menempati Di Rayang Gubeng Nomor 66 Jangan Jampai Tepat Setopan Dekat Setopan Dekat Setopan Makanya Sudah Mulai Kembali Mereka Berjualan Secara Normal Dengan Adanya Pelonggaran PPKM Level 1 Dan Bahkan Jualan Sudah Dianggap Bebas Untuk Bisa Dikunjungi Ketempat Bang Salim Ini Jangan Lupa Maka Bang Salim Ini Sudah Mulai Lagi Seperti Dulu Kala Pak Iya Yang Terakhir Bang Salim Mungkin Bang Salim Mau Ada Pertanyaan Kepada Saya Saya Sebagai Partil Wali Kota Atau Kepala Daerah Surabaya Mungkin Tidak Bersilakan Terima Kasih Pak Sebelumnya Memang Saya Selaku Penjual Kecil Istilah Sebetulnya Saya Ada Keinginan Untuk Bisa Menempati Tempat Jualan Yang Layak Memang Bagi Saya Kayaknya Belum Layak Kalau Memang Pendapatan Seperti Ini Dengan Harus Membayar Sekian Persekian Jadi Belum Seimbang Kayaknya Tapi Kalau Memang Saya Punya Tempat Sendiri Baik Itu Kontrak Ataupun Sewa Yang Penting Saya Bisa Mengontrak Atau Sewa Dengan Dengan Level Yang Terjangkau Jadi Seperti Itu Keinginan Saya Bang Salim Atau Pak Elias Punya Keinginan Tidak Untuk Membuka Cabang Di Tempat Lain Nah Memang Kalau Memang Keinginan Memang Ada Tapi Dulu Pernah Saya Coba Banyak Yang Tawari Saya Bahkan Saya Punya Tempat Tempat Lain Ayo Kita Buka Sama Sama Itu Saya Sudah Jalan Beberapa Kali Tapi Kayaknya Itu Semuanya Belum Ada Yang Cocok Tidak Tau Masalahnya Apa Memang Ada Kendala Lain Saya Tidak Mengenal Seperti Itu Cuma Yang Luminan Itu Di Tempat Yang Saya Cekal Pribadi Yang Pertama Disitulah Mulai Yang Dikenal Saya Bukan Tempat Lain Gitu Kok Gak Ada Yang Cocok Mungkin Karena Itu Bukan Tempat Saya Sebetulnya Saya Kalau Memang Punya Tempat Pribadi Atau Istilahnya Layak Untuk Ditempati Memang Itulah Saya Cari Sebenarnya Kita Pemerintah Kota Punya Tempat Yang Namanya SWK Sentra Wisata Kuliner Mungkin Di Beberapa Tempat Ada Di Sumarjo Ada Dan Di Beberapa Kecamatan Juga Ada Dan Itu Cukup Murah Jadi Tiap Barinya Cuma Bayar Sekitar 5.000 5.000 5.000 Dan Mungkin Nanti Ada Uang Listrik Sama Air Dan Kebersihan Dan Tidak Mahal Kalau Pak Elias Mau Inden Di Sana Itu Nanti Kita Hubungkan Dengan Dinas Kooperasi Dan Itu Bisa Tapi Tempat Bukan Di Jalan Jawa Di Beberapa Tempat Ada Nanti Dipikirkan Seperti Itu Kita Akan Fasilitas Seperti Itu Pesan Pesannya Untuk Warga Surabaya Dan Pelanggan Pak Salim Atau Pak Elias Atau Bubur Spensik Yang Ada Di Jalan Jawa Ini Monggo Sampaikan Nanti Kalau Mereka Nonton Di Youtubenya Cak Ji Atau Armuji Mereka Biar Bisa Langsung Datang Ketempat Bubur Ayam Spensik Sampaikan Pak Terima Kasih Untuk Sama-sama Pedagang Atau Pedagang Kaki Lima Saya Memberikan Motivasi Bersemangat Bekerjalah Kalian Jangan Sampai Putus Asa Apapun Badai Yang Menerpa Kalian Apapun Tantangan Yang Dihadapi Janganlah Sampai Kalian Berputus Asa Di Tengah Jalan Jadilah Kalian Pemenang Jangan Sekali-kali Jadi Pecundang Terima Kasih Terima Kasih Untuk Pak Salim Oke Terima Kasih Pak Salim Pak Elias Atau Bubur Ayam Spensik Yang Datang Ke Podcast Cak Cik Dan Mudah-mudahan Para pelanggan Jangan sampai terkecoh Bubur Ayam Yang pertama kali Ada di Jalan Jawa Atau mereka Yang dulu menjadi Pelanggan Kalian Semua Sekarang ini Tempatnya Ada di Jalan Rayang Gubeng Nomor 66 Jadi jelas Ada Namanya Bubur Ayam Spensik Bang Salim Terima Kasih Untuk Bang Salim Terima Terima kasih.